Mengolah tanah menjadi kue yang layak dimakan, inilah inovasi yang kurang masuk akal. Tapi nyatanya inilah yang dilakukan komunitas Jatiwangi Art Factory di Jatiwangi, Jawa Barat. Komunitas ini mengklaim berhasil melakukan eksperimen pembuatan kue dari tanah. Dengan bahan campuran yang sederhana seperti kacang hijau, gula putih dan air. Tanah hampo yang telah dibakar hingga kering ini kemudian dihaluskan lalu dicampur dengan kacang hijau dan gula ke dalam sebuah baskom. Kemudian adonan tersebut dicetak dan didiamkan hingga kering dalam waktu sekitar 3 jam. Percaya atau tidak, kue yang dinamakan Jatiwangi Bold ini akan diperkenalkan ke Belanda dalam sebuah ajang pemeran produk makanan. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Mas Ari dan Mbak Yuli yang akan membuat makanan berbahan dasar tanah yang dinamakan Jatiwangi Bold. Halo Mas Ari, kenapa ya makanan ini namanya Jatiwangi Bold? Karena sesuai dengan tema Jatiwangi Ad Factory tahun ini adalah tahun tanah, makanya saya bikin kue dari tanah. Terus dinamakan Jatiwangi Bold karena sesuai dengan karakter orang Jatiwangi gitu, tegas dan kuat bold gitu. Lalu apakah makanan berbahan dasar tanah ini aman untuk dikonsumsi? Aman sih mbak karena si tanah porang ini, eh tanah porang, tanah hampo. Tanah hampo ini digunain untuk ibu-ibu hamil zaman dulu. Dan dibikinnya telah melalui proses sterilisasi, dibakar dengan bakaran tinggi. Rasanya unik sekali, karena rasa tanahnya masih sangat kuat, ada rasa gurih juga dari kacang hijau dan juga manis. Lalu meskipun bahan dasar kue ini dari tanah, caksurnya sangat tebut. Jadi buat pemirsa yang penasaran nyobain Jatiwangi Bold ini harus datang sendiri ke Jatiwangi Art Factory di desa Jatisura. Apakah Anda penasaran untuk mencicipinya? Dari Jatiwangi Jawa Barat, Tiara Amalia, Gadis Bianca dan Wilson Purba melaporkan.